Amerika Serikat memberi dana bantuan pertahanan kepada Taiwan sebesar 345 juta dolar Amerika Serikat. Ini diluar berbagai perjanjian pembelian senjata oleh otoritas Taiwan. Tujuan dari hibah ini ialah memperkuat pertahanan Taiwan sehingga China enggan menyerang. Dana tersebut disetujui Kongres AS pada Sabtu 29 Juli 2023 dini hari waktu Indonesia. Pakar dari Institut Pertahanan Nasional Taiwan Su Xiaohuang kepada Central News Agency menduga dana itu akan banyak fokus pada pertahanan udara terutama pesawat nirawak. Adapun Taiwan telah membeli pesawat nirawak MQ-9B Sea Guardian dari Amerika Serikat di luar hibah tersebut. Perjanjiannya pesawat itu dikirim pada 2025. Oleh sebab itu, Suh menduga bantuan ini termasuk juga pesawat nirawak MQ-9A. Selain itu, Taiwan juga membeli pesawat tempur F-16. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada Mei lalu menjelaskan ada otoritas penarikan khusus Presiden atau Presidential Drawdown Authority atau PDA. Ini adalah kewenangan Presiden Amerika Serikat menyalurkan senjata kepada pihak lain apabila keadaan dinilai genting. Presiden AS Joe Biden telah menggunakan PDA untuk memberi Ukraina senjata dari pasokan AS untuk melawan invasi Rusia. Meskipun keadaan di Taiwan tidak masuk kategori genting, DPR-AS menyetujui PDA untuk Taiwan supaya China gentar dan enggan menyerang Taiwan karena dampaknya akan sangat buruk. Terima kasih telah menonton!